Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Center for Human Capital Development atau CHCD PPM Management mengeluarkan hasil survei tingkat stres selama masa pandemi COVID-19. Dari ribuan responden, 80% responden mengaku mengalami stres, lantas bagaimanakah cara mengatasinya? Berikut pernyataan Maharshi Anindiajati, selaku Head of Center for Human Capital Development PPM Management selengkapnya. Kami dari Center for Human Capital Development atau CHCD PPM Management pada tanggal 6 hingga 8 April 2020 yang lalu melakukan survei terkait dengan pengelolaan stres pada karyawan di masa pandemi Corona. Survei kami tersebut berhasil mendapatkan 2.530 responden yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari survei itu, kami mendapatkan gambaran bahwa sebanyak 80% responden mengalami gejala stres yang bervariasi dari sedang hingga tinggi. Jumlah wanita yang mengalami gejala stres sebanyak 87%. Jumlah ini lebih banyak daripada kelompok pria. Berdasarkan usia, usia rentang 26 hingga 35 tahun merupakan kelompok yang terbanyak mengalami gejala stres. Sebanyak 83% orang dari kelompok usia 26 hingga 35 tahun ini melaporkan mengalami gejala stres mulai dari sedang hingga tinggi. Sementara dari status perkawinan, responden dari kelompok bersatus menikah yang mengalami gejala stres jumlahnya lebih sedikit daripada responden dengan status perkawinan lainnya. Gejala stres yang dialami oleh para responden selama masa pandemi corona ini disebabkan oleh beberapa hal. Lebih dari separuh responden pada survei ini mengatakan bahwa mereka merasa khawatir akan kesehatan dan keselamatan anggota keluarga dan ketakutan terinfeksi virus corona. Dua hal inilah yang merupakan faktor terbesar yang membuat mereka merasa tidak nyaman, merasa cemas, merasa khawatir, sulit tidur, dan sebagainya. Selain dua hal tersebut, ada juga penyebab stres lainnya yang juga dilaporkan oleh para responden. Seperti banyaknya informasi-informasi yang meresahkan mereka, yang mereka tidak tahu apakah ini benar atau bohong, kemudian juga tidak bisa berpergian kemana-mana karena aktivitas di luar rumah dibatasi, dan juga kekhawatiran akan keberlangsungan perusahaan di kemudian hari. Jumlah responden yang mengkhawatirkan keberlangsungan perusahaan mereka di kemudian hari paling banyak dilaporkan oleh responden yang berasal dari sektor jasa, sektor konstruksi, dan juga sektor perdagangan. Secara alamiah, pada dasarnya individu akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi stres yang mereka alami. Upaya ini disebut juga dengan coping stress. Ada upaya yang efektif, tapi ada juga upaya yang tidak efektif. Upaya yang efektif yang dapat mengurangi tingkat stres yang mereka alami disebut juga dengan coping stress adaptif. Sementara upaya yang tidak efektif, yang justru membuat masalah baru, disebut juga dengan coping stress maladaptif. Dari hasil survei, kami menemukan bahwa satu dari tiga responden ternyata memiliki kecenderungan melakukan coping stress yang maladaptif. Bentuk coping stress maladaptif yang paling banyak dilakukan oleh responden adalah menyalahkan pihak lain. Apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengelola stres kita sehingga tidak memunculkan gejala-gejala yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri? Yang pertama adalah menata dulu emosi kita. Akui ketakutan yang kita rasakan, akui kekhawatiran yang kita rasakan, karena kita manusia yang memiliki rasa tersebut. Setelah berani mengakui rasa itu jujur pada diri kita sendiri, diskusikanlah kekhawatiran kita, ketakutan kita dengan orang-orang yang berada di dekat kita, dengan pasangan kita, teman baik kita, atau anggota keluarga lainnya. Setelah itu, jangan biarkan emosi tersebut berlarut-larut. Cari fakta. Cari fakta yang paling benar. Cari fakta dari sumber yang bisa dipercaya mengenai kondisi pandemi corona ini. Mengapa kita harus mencari fakta mengenai pandemi corona ini? Hal ini ditujukan agar kita tidak memiliki rasa takut secara berlebihan. Kita tidak bereaksi secara berlebihan. Seperti misalnya kita mau ke supermarket untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, terus kita pakai hazmat. Itu bentuk reaksi yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Memborong hand sanitizer, memborong masker. Itu adalah perilaku-perilaku berlebihan yang akhirnya sangat tidak efektif untuk mengatasi kecemasan atau mengatasi stres yang kita alami. Alangkah baiknya kita membaca, mencari informasi dari sumbernya yang bisa dipercaya mengenai seperti apa sih penyakit corona ini? Bagaimana cara penularannya? Realitanya seperti apa? Lihatlah angka kematian yang disebabkan karena virus ini, karena virus corona ini. Cukup tinggi memang, tetapi masih banyak lagi penyebab kematian lainnya yang juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita sering melihat orang begitu takutnya terinfeksi corona, tetapi di saat yang bersamaan, dia juga tidak memakai helm, atau pada saat naik kendaraan bermotor, atau menerabas lampu merah. Nah, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya penyebab kematian karena kecelakaan lalu lintas itu jauh lebih tinggi daripada tertular COVID-19. Dengan kita tahu kondisi yang nyata, kondisi yang sepandemi ini mengenai corona ini, maka kita bisa lebih bersikap rasional. Kita tidak melakukan perilaku-perilaku gegabah yang akhirnya hanya merugikan kita sendiri. Jadi, takut itu wajar, takut itu manusiawi, cemas itu dibolehkan. Namun, yang harus kita hindari adalah rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, sehingga mendorong kita melakukan perilaku yang merugikan diri kita dan juga merugikan orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih.